Halo semua, selamat datang lagi di channel Orlogy. Hari ini gue mau bahas salah satu jam tangan yang paling terkenal di line up nya Omega, yaitu Omega C Master. Jadi Omega ini punya teman yang namanya Speedmaster yang sama-sama terkenal, tapi menurut gue Speedmaster itu terkenal karena dia pernah menjadi jam tangan atau satu-satunya jam tangan yang pernah mendarat di bulan. Kalau C Master ini punya sejarah yang berbeda, dia adalah jam tangan yang dipakai berkali-kali dalam misi penyelamatan dunia. Kalau yang satu keluar angkasa, si Master ini menyelamatkan dunia yang kita pijak ini. Melalui siapa? Melalui agen rahasia Inggris paling terkenal, paling keren yaitu James Bond. Kalau Speedmaster itu adalah kronografnya jam tangan Omega atau kalau bisa dibilang face-to-face-nya sama Daytona, kalau si Master ini saingannya sama Riner Rolex. Tapi jam tangan ini nggak kalah populer, kenapa? Karena pada tahun 1995 di era James Bond modern, jam ini dipakai sama Prince Bond di film-filmnya mereka. Dan bisa dibilang ini adalah jam tangan tertuanya Omega yang diproduksi sampai sekarang. Jadi dari tahun 1948 saat ini dimunculkan, tepat pada 100 tahun ulang tahun Omega yang lahir tahun 1848. Jadi jam tangan ini waktu keluar si Master itu bentuknya nggak kayak begini. Kebetulan yang gue pegang dari jam tangan ini adalah versi limited edition-nya James Bond. Nanti akan gue review, ikutin aja video gue. Jangan lupa di-subscribe juga. Kenapa bisa dibilang jam tangan ini adalah line up yang paling tua yang masih diproduksi? Karena Speedmaster itu baru muncul di tahun 1957, beserta teman-teman Master-Master lainnya, yaitu Speedmaster, terus ada Seamaster, terus ada Railmaster. Pada saat dimunculkan, itu bentuknya nggak seperti yang tadi gue kasih lihat. Jadi bentuknya masih dress watch banget, terus juga belum ada bezel-nya. Baru bezel itu karena semua orang ngikutin Blank Pen 50 Phantom yang keluar tahun 1953, sedangkan Samariner itu keluar tahun 1954. Jadi jam tangan ini sebenarnya agak telat. Walaupun nanti gue cerita dengan sejarahnya, sebenarnya awal-awal muncul jam tangan untuk penyelaman, penyelaman atau bawa air lah, bukan penyelaman itu sudah dilakukan sama Omega di tahun 1932 dengan jam tangan yang namanya Omega Marine. Jadi jam tangan ini sebenarnya bisa dibilang jam tangan kedap air, bukan diperuntukkan untuk penyelaman. Nah bentuknya ini masih aneh, bentuknya kotak, terus ada double case-nya untuk lebih berfungsi menahan air. Case di dalamnya sebagai pelindung strap-nya juga dari anjing laut, karena pada saat itu dianggap kulit dari anjing laut lebih tahan terhadap air. Jam ini, saat itu dipakai oleh bapak penyelaman modern yang berkebangsaan Perancis, namanya agak ribet namanya Visele Pierre. Dia itu adalah seorang anggatan laut dan juga penemu di bidang masker selam dan tangki selam. Kemudian di tahun 1936, seorang penjelajah bernama Charles William memakai Omega Marine saat dia mengendarai Batty Spears atau kapal selem yang gak ada mesinnya. Jadi kapal selem yang diturunin pakai selang sedalam 14 meter di dekat pantai Baruda. Nah proses-proses inilah yang akhirnya ngebus nama Omega dan ngebantu mereka pada saat mereka meluncurkan Omega Seamaster. di tahun 1948. Jam tangan pertama Omega Seamaster itu dibikin berdasarkan jam tangan yang dibuat dan dipakai oleh tentara Inggris pada Perang Dunia Kedua. Jadi hubungan Omega dengan militer Inggris ini sangat-sangat dekat sekali. Omega saat itu dipercaya sama Kementerian Pertahanan Inggris yang pada saat itu namanya masih Kementerian Perang. Untuk mensuplai jam tangan ke tentara-tentara mereka. Jadi saat itu jam ini dipakai sama Royal Navy-nya British. Jadi mereka harus bikin jam tangan yang tahan air sama tahan magnetik. Teknologi yang dipakai sebagai dasar pembuatan adalah jam tangan yang Marina tadi. Kemudian saat Perang Dunia berakhir, jam tangan ini sebagai landasan jam tangan Omega Seamaster di era modern yang kemampuannya udah teruji di era perang. Jadi ini nggak main-main. Nah oleh tentara Amerika jam tangan itu harus diuji coba. Jadi jam tangan ini dibawa sampai ke dalam 60 meter masih bisa bertahan. Kemudian jam tangan ini juga bisa bertahan dari minus 40 derajat sampai panas 50 derajat Celcius. Pada saat itu teknologi jam tangannya Omega Seamaster ini sangat canggih. Bahkan bisa dibilang paling canggih pada masanya itu. Saking pedenya sama kemampuan dan ketangguhan jam tangan ini. Jam ini sama para insinyurnya ditempelin di luar pesawat untuk melintasi kutu putara di tahun 1956. Dan setelah balik jam tangan ini masih bisa berfungsi dengan baik dan masih tetap akurat. Menurut gue sangat menarik kalau kita lihat zaman sekarang mungkin kelihatannya norak. Tapi karena mereka punya keterbatasan-keterbatasan dalam pengujian dan untuk bikin sesuatu yang sensasional, mereka itu nggak bikin prank. Mereka juga nggak bikin kayak buka ATM artis. Tapi mereka bikin pengujian, nih mau ngelintasin kutub utara, gue kasih jam, gue tes. Apakah jam tangan ini benar-benar tangguh dan terbukti. Di tahun 1957, seperti kita tahu, dunia penyelaman itu lagi booming. Teknologi-teknologinya itu udah maju. Jadi penyelaman itu dipakai bukan untuk militer, tapi untuk hobi. Jadi dunia diving ini lagi sangat-sangat diminati sama orang-orang. Omega keluarin jam tangan Trio Master, yaitu Rail Master, Speed Master, dan Seamaster. Untuk Omega yang diproduksi tahun 1957, crownnya itu belum screw down. Kenapa? Karena Rolex bikin patent terhadap screw down. Jadi orang lain saat itu nggak boleh pakai. Tapi Omega ciptain juga crown yang punya pair di dalamnya. Jadi semakin dalam, justru crownnya semakin rapat. Tahan terhadap bocor. Tapi problemnya adalah untuk kedalaman yang cetek, atau misalnya nggak terlalu dalam, crownnya ini agak longgar, malah rawan terhadap kebocoran. Uniknya, walaupun ditulis 300 meter, sebenarnya dia hanya pernah diuji sampai kedalaman 200 meter. Bukan karena jam tangan ini nggak sanggup sampai 300 meter. Tapi karena jam tangan ini, pada saat mau diuji, alat ujinya nggak ada yang punya kemampuan nurunin tekanan sampai ke 300 meter. Atau mungkin juga karena angka 300 itu lebih bagus dari 200. Yang gue juga nggak tahu kenapa dia bisa ngaku-ngaku itu 300 meter. Karena nggak pernah terbukti secara langsung. Jam tangan ini sudah memenuhi segala yang dibutuhkan untuk menjadi jam tangan diver. Karena markernya udah besar. Terus juga ada luminosnya. Terus dia pakai hexalight, bukan pakai safir. Untuk melanjutkan tradisi sebagai jam tangan selam sejati, Oceanographer Jack Koster terkenal pakai jam tangan ini tahun 1963. Saat itu dia eksplorasi di Laut Merah yang namanya Konsef 2. Setelah beberapa kali dipakai selam jangka panjang, si Koster ini membuktikan manusia bisa hidup dan kerja di dalam laut untuk jangka waktu yang lama. Tahun 1968, Omega serius banget mau bikin jam tangan yang benar-benar punya kualitas bagus. Sampai dia kerjasama sama perusahaan Perancis yang namanya COMEX atau singkatan dari Company Maritime Expertise. Jadi ahlinya di bidang maritim. Perusahaan ini dia ajak kerjasama untuk bikin jam yang benar-benar punya kualitas bagus untuk dipakai di lapangan. Kadang-kadang orang sampai bilang si master ini over engineer. Artinya kualitasnya terlalu bagus gitu. Padahal mungkin keperluannya nggak sampai segitu. Akhirnya dari kerjasamanya dengan COMEX, dia keluar 2 jam tangan namanya Ploprof Zero sama Ploprof One. Yang bentuknya benar-benar tangguh banget. Bentuk-bentuknya kayak robot gitu lah kalau gue bilang. Gambarnya seperti ini. Ploprof itu singkatan dari bahasa Perancis yaitu Plongger Professional. Artinya penyelam profesional. Sekarang Ploprof Zero tetap ada jadi Omega Ploprof sampai sekarang. Yang dijual sekitar tahun 71-72. Yang satu lagi jadi si master 1000 meter. Yang kedua punya prinsip. Jangan sampai helium masuk ke case-nya. Jadi kalau helium nggak masuk, nggak perlu helium escape. Beda sama Rolex. Jadi kalau Rolex punya helium escape, Ini mereka nggak punya helium escape pada saat itu. Kenapa prinsipnya seperti itu? Karena semakin banyak lubang yang ada di dalam case-nya, Akan mempebesar kemungkinan jam tangan itu kemasukan sama partikel-partikel air. Tahun 1990, Omega bikin kesel Rolex. Karena Omega berhasil menyingkirkan Rolex. Dalam hal apa? Dalam hal masuk ke film James Bond. Jadi bagaimana mereka bisa melobi akhirnya James Bond pakai Omega? Karena mereka melobi kostum desain dari film James Bond ini. Mereka bilang, Eh lu, sebenarnya yang namanya militer Inggris itu pakai Omega, Bukan pakai Rolex. Karena sejarah panjang Omega sama British Royal Navy itu panjang. Jadi nggak mungkin yang namanya agen rahasia Inggris itu pakai Rolex. Harus pakai Omega. Dan akhirnya ini disetujuin sama si kostum desainer. Makanya tahun 1995, Rolex berganti menjadi Omega di filmnya James Bond. Padahal penulisnya Ian Flaming itu nggak pernah nyebutin Omega. Yang dia sebutin adalah Rolex. Dan penulisnya sendiri itu juga penggemar dari Rolex itu sendiri. Setelah dia berhasil masuk ke dalam film James Bond dan dipakai James Bond dalam misi penyelamatan dunia. Wah penjualannya si Master itu meningkat sangat tajam. Terus dia mendapatkan respect dari penggemar-penggemar jam. Itu menjadi jam yang pengen gue beli. Yang seperti kita ketahui, James Bond ini punya pengaruh besar untuk mengasosikan jam tangan ini dengan James Bond. Jadi si Master itu dipandang sebagai jam tangan yang keren kayak James Bond. Elegan kayak James Bond. Tapi juga sekaligus tangguh, cerdik. Dan jam tangan ini juga luar biasa canggih. Karena dia bisa buat tarik tali, buat cekek orang, terus ada lasernya. Walaupun pada kehidupan nyata nggak ada. Tapi ini punya dua sisi. James Bond yang tangguh bisa berantem di lapangan. Tapi dia juga bisa keren, elegan, playboy pada saat dia pakai jazz. Makanya beberapa filmnya itu dikasih lihat pakai bracelet besi. Tapi tetap pakai jazz. Masih masuk. Itu yang kenapa membuat jam tangan ini sangat populer. Karena dia benar-benar istilahnya bisa dipakai di event apa aja. Nah, Prince Bursonan ini pakai Omega Quartz si Master. Jadi yang pertama dia pakai itu sebenarnya Omega yang Quartz Profesional 300 di film Golden Eye di tahun 1995. Dan menurut gue sendiri, Prince Bursonan ini adalah sosok James Bond yang paling ideal menurut gue. Karena nggak terlalu gede-gede banget badannya. Terus di tiga film berikutnya, dia pakai Omega si Master 300 yang otomatik chronometer. Di film Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough, Sama Die Another Day. Di film ini juga menandakan desain si Master di era modern. Jadi sebelum-sebelumnya sebenarnya si Master nggak punya desain seperti itu. Di tahun 1999, Omega memperkenalkan Omega si Master dengan movement barunya yaitu coaxial movement. Yang bisa meningkatkan keakuratan dan keefektifan dari movement jam tangan itu. Tahun 2006, pada saat James Bond digantikan pemerannya oleh Daniel Craig. Dia pakai tetap Omega si Master 300 dan Planet Ocean. Jadi Planet Ocean ini kalau di Rolex itu si dwellernya atau deep seanya. Nah, kalau kalian tahu juga pada saat itu banyak banget yang protes karena punya karakter James Bond yang berbeda. James Bond yang kurus, cerdik, keren. Lalu tidak gantikan Daniel Craig yang lebih berotot, janggu berantem, tangguh. Tapi punya hati yang lemah, cuman punya satu cewek yang selalu dia terkenang-kenang, sedih. Beda banget sama cerita James Bond di novel yang playboy, nggak pengaruh sama cewek. Nah, kenapa dia pakai jam itu? Karena memang badannya juga lebih gede, dia lebih mengandalkan visi. Akhirnya dipakailah Omega, Planet Ocean yang memang bentuknya juga lebih gede dan lebih tangguh. Sesuai sama karakter James Bond yang baru. Di tahun 2008 dia pakai lagi Planet Ocean di film Quantum of Solace dan Seamaster di Skyfall. Untuk merayakan film James Bond yang ke-24 di film Spectre atau 20 tahun hubungan baik Omega dengan James Bond, Omega mengeluarkan jam tangan Seamaster versi Spectre. Jadi, desain dari jam tangan Seamaster ini disesuaikan sama jam tangan Seamaster yang diproduksi pada tahun 60-an. Cuman dengan bahan-bahan yang lebih baru, dengan movement yang lebih canggih juga. Sebagai tambahan, jam tangan ini punya sejarah yang menarik bagi Inggris. Kenapa? Karena jam tangan ini sampai sekarang adalah jam tangan yang selalu dipakai sama Pangeran Williams. Karena ini adalah jam tangan yang diberikan sama almarhumah ibunya Lady Diana. Jadi, mungkin dia pakai untuk mengenang ibunya. Sampai sekarang dia nggak pernah ganti. Banyak sekali foto-foto yang menunjukkan dia pakai Omega Seamaster. Dan Omega Seamaster yang dia pakai adalah Omega Seamaster yang ukurannya lebih kecil, yaitu 39 mm. Itu aja sejarah mengenai Seamaster, berikutnya gue akan review secara detail bagaimana jam tangan limited edition versi James Bond dari Seamaster Omega. Terima kasih sudah nonton video gue. Jangan lupa subscribe untuk menonton video-video gue berikutnya. dan klik tombol like. Terima kasih. Oh iya, jam tangan yang hari ini gue pakai adalah jam tangan Alange Unsona. Kalau mau lihat videonya, silakan lihat video-video gue sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih.